Kalau Drekking of the Jungle, hari ini kita akan bermain ke Legendary Golden Retriever di Indonesia. Buat yang gak tau Golden Retriever itu apa, Golden Retriever itu anjing golden. Anjing yang paling setia, paling friendly, family dog, yang paling terkenal, sempat menjadi peringkat nomor satu di dunia selama berpuluh-puluh tahun. Anjing yang gede, cute, imut, yang tidak pernah nyerang orang. Brit ini memang sengaja terkenal banget, terutama di Amerika, karena mereka ini bener-bener penurut dan juga setia sama orang-orang baru, apalagi sama keluarganya. Ditambah mereka juga seneng banget sama anak-anak kecil. Kebetulan Golden Retriever yang paling bagus di dunia ternyata asalnya dari Indonesia. Kalian gak tau kan, ini adalah salah satu World Champion yang ada di Kelapa Gading bahkan. Nah, untuk di dunia memang bergilir-giliran. Tapi untuk di Indonesia, anjing yang namanya Ringo ini masih memegang peringkat nomor satu, guys. Nah, kita akan datang ke rumahnya Ringo dan saudara-saudaranya Ringo. Kebetulan, nama onernya adalah Civioni. Nah, kita akan tanya-tanya kiat-kiatnya apa supaya bisa mempertahankan juara satu Golden di Indonesia selama 13 tahun. Siap-siap ya, guys. Kantong kalian menjerit, karena ini bener-bener anjing sultan. Sebelum kita nonton video ini, ditekan dulu dong tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya, guys. Di-like juga supaya lebih banyak lagi animal lovers yang tau video kita, guys. Kalau kalian punya pendapat, di-comment juga ya. Channel ini masih sama kok, guys. Indo-Exotic Animals akan memberikan kalian lebih banyak lagi suguhan tontonan tentang seluruh jenis hewan. Nggak cuma peliharaan aja, guys. Di-follow juga ya IG-nya indoeksotik.animals Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo! Luar biasa ini! Akhirnya aku main ke sini! Iya, aku juga senang bisa main ke sini, kakak. Sivio ini legend banget ya kalau di dunia Golden. Iya, bener. Wih, mengakui. Berapa kali juara? Kalau kita kan nomor satu Golden se-Indonesia udah dari tahun 2010 sampai 2023. 2024? Iya, kan 2024 baru berjalan ini. Berarti 13 tahun? Iya. Ih, ngeri banget. Yang masih juara satu masih ada juga? Ada. Jadi kita kan regenerasi terus kan? Jadi pokoknya... Iya, iya. Ih, ngeri banget dong berarti ini. Aku pengen lihat dong, berarti sengeri apa bentukan anjing Golden. Kan kalau anjing Golden pada umumnya ya, bentuknya yaudah emas coklat gitu kan? Iya, iya. Emang ini kayak gimana bedanya dari import atau gimana? Kalau punya kita memang awalnya belak lainnya import. Cuma kita berlidingin sendiri, terus kita mainin show dan anjing kita berprestasi bahkan sampai ke mancanegara. Wih, paling jauh pernah juara di mana sih? Ke Amerika, udah. Amerika, terus mana lagi? Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina. Wah, berarti ini bukan cuma nomor satu di Indonesia tapi seluruh dunia ya? Kalau misalnya kita ada ekspor ke luar, kak, jodoh mereka mainin show, nah memang anjing kita di sana memang nomor satu sih. Nomor satu juga? Itu, iya. Wah, berarti mengeriskan juara dunia berarti ini. Iya. Aku mau lihat dong. Boleh, kak. Kita kemana nih? Yuk, kita lihat pialanya dulu ya. Oh, boleh, boleh, boleh. Keren. Jarang-jarang nih orang pede, emang harus pede begini sih. Wah, oke, let's see. Silahkan. Ada di mana? Waduh. Wuh, ngeri banget ini. Bahkan biasanya orang foto keluarga, ini foto doggie. Keren. Jadi ini legend-nya nih? Masih ada semua? Yang dua ini masih ada, yang Ringo sama Hugo. Dan sekarang yang lagi kita kempen yang namanya Ringo. Oke. Iya. Kalau yang dua lagi? Yang dua ini udah, gak ada, ya. L.I.P. Iya. Aduh, terperduka. Tapi keren banget, coba kita lihat. Ini pialanya, sini masuk, coba nih. Pialanya. Astaga, keren banget. Jadi ini. Wah, saya sering lihat piala ini, tapi tidak pernah sebanyak ini. Ini banyak banget. Coba kita lihat. Ini dari, waduh. Yang atas itu, piala apa itu? Itu untuk juara Best in Show 1. Best in Show 1. Sama kayak seperti ini. Kayak gini, sama. Beda bentuk aja ya. Cuma beda haang gambar. Ini masih lokal-lokal nih ya. Ini Indonesia kayak bukan. Kalau ini yang untuk Thailand. Ini Thailand ya? Thailand loh. Pialanya bentuk gajah loh ya. Padahal yang lombak. Ini memang sengaja dari jurinya dikasih ke kita, dibawa ke sini. Jadi kita menang, dia kasih ini. Waduh, pialanya aja impor ya. Ngeri ya ini ya. Terus mana lagi? Di Malaysia. Malaysia. Wow. Yang gede-gede ini apa ini? Piala dari Indonesia apa ini? Ini piala nasional ya. Oh, nasional? Iya. Pameran nasional. Pameran nasional. Wow. Coba kita lihat ini. Oh, iya bener loh. Pameran nasional. Iya. Ini yang paling baru yang mana nih, Cik? Yang paling baru. Ini sama di dalem juga ada. Ini juga paling baru ini. Ini paling baru nih? Iya. Ini 2023 ya? 2022? Terus yang 2010 kemana? 2010. Udah masuk ke dalam semuanya. Ada di bawah ini. Yang lama ini. Ini 2010 ini? Piala bergilir. Oh, jadi ini kalau yang... Resident Cup. Jadi kalau kalah dikasih ke orang yang menang gitu? Maksudnya misalkan Cik kalah nih. Apa yang menang yang baru misalkan nih? Ini di bergilir ke yang baru? Anjingnya iya, iya. Tapi belum pernah pindah ya? Iya, masih. Udah 13 tahun ya? Iya. Luar biasa. Oke, kalau begitu kita mau lihat doginya? Doginya boleh. Oke, kita lihat dogi. Ditaruh di mana sih? Dari tadi nggak ada suaranya loh. Sepi. Biasanya aku ke rumah dogi tuh... Udah, udah ini ya. Ringgo. Di mana? Oh, ini langsung yang juara satu nih? Iya, langsung ininya aja deh yang detoknya. Jadi kalau di rumah ini, doginya ada berapa, Cik? Doginya kita ada 30. 30? Buset, banyak banget ya. Ayo, ayo, ayo. Tapi apa rahasianya nih? Biar nggak ada berisik sama sekali begini nih? Karena memang garis darah kita memang yang itu sih. Kalau udah biasa pameran ya, Kak. Jadi itu karena memang di ring itu kan nggak boleh berisik kan? Udah well-trained berarti. Wow. Wuh, udah keluar ya. Sini-sini, masuk. Nah. Ini, ini. Waduh, lagi disiapin tuh. Waduh, ini namanya ringgo ini. Iya. Wow. Ringgo, ringgo, ringgo. Gila. Ini sampai... Wuh, keren banget. Jadi yang dilihat apanya biar juara, Cik? Kalau juri liatnya ini show-nya. Terus nanti ada lari. Oke. Stacking ya? Stacking, iya. Tempramen. Structure. Iya. Kita lihat strukturnya nih. Waduh, kayaknya tegap banget ini ya. Udah kayak binaraga begini nih. Ini gimana ngelatihnya biar bisa begini? Atau ngebentuknya? Kita ada training rutin sih. Jadi dibawa setiap hari sama trainer-nya, sama handle-nya. Oke. Setiap hari. Selalu di bawah, dilatihnya bagaimana ini? Coba. Kalau untuk structure ini, saya lebih latihnya ke body ya. Body? Body. Jadi kita bentuk. Berarti ada muscle-nya. Kayak orang nge-gym gitu ya ceritanya ya. Fisik. Fisik. Ini badannya gempa banget. Wah, ini kalau lagi begini itu nggak boleh dipengang ya? Boleh. Boleh? Oh boleh. Kirain aku merusak ininya. Boleh. Halo, Ringo. Juri kan pegang terus. Iya. Oh iya, juri juga pegang sih. Dia akan lihat atas-bawah. Wih. Nggak, nggak apa-apa. Curiga-curiga. Iya, iya. Kenalan dulu. Oh, baru kenal. Baru kenal. Oh, baru kenal. Lucu banget. Oh, dia tak. Dia mau nge-alvan. Coba, coba, coba. Wow, lucu banget. Ini dia juaranya kalau dibanding golden lain karena apa? Kalau dia kelebihannya showy. Showy? Showy itu apa tuh? Showy itu dia kalau di ring itu dia larinya itu bagus. Showy terus kayak misalnya dia free stack gitu. Dia kan goyang ekor terus. Jadi itu kelebiahannya. Coba, coba. Stacking-nya gimana? Stacking-nya. Ganteng banget deh, ganteng. Ganteng banget. Wow. Kalau kita lihat palanya lebar banget ya? Iya. Palanya gede banget loh ini. Wow, udah kayak bukan ancing golden ini. Palanya bisa lebar begitu. Ini aslinya dari negara mana tadinya? Kalau kita awalnya import ya. Tapi ini udah anak-anak aslinya ya? Iya, ini kita udah breeding-an lokal. Wow, ganteng banget. Ini jadi nomor satu di Indonesia nih? Iya. Di dunia? Indonesia. Di Indonesia, nomor satu masih nih. Ringgo. Wow, keren banget. Ini kalau stacking gimana stacking? Oh, dia kalau misalnya dinilainya gini doang ya? Iya, kalau misalnya juri lagi ngenilai, di stacking dulu. Proporsinya, iya. Proporsi badannya. Nanti diperiksa badannya. Wow. Wow, ganteng banget tuh. Kayak gitu ya? Iya. Waduh, keren. Ini abis mandi apa gimana nih? Bulunya halus banget. Ini memang kita perawatannya. Nah, coba gimana perawatannya gimana ini? Mandi berapa kali? Kita mandi dua minggu sekali. Dua minggu sekali. Sisir? Sisir sih tiap hari. Setiap hari sisir? Berapa jam sisirin ya? Enggak sih, bentar doa. Oh, bentar doa. Iya. Terus kalau kita lihat bulunya bisa shining gitu ya? Iya. Hey, hey, hey. Ringgo. Ringgo. Dia agak takut sama aku kenapa ini? Baru-baru kenapa. Iya, iya, iya. Uh, lucu banget. Kayaknya ganteng, ganteng. Wow. Ini bulunya bisa sampe begini kayak singa. Begini diapain ini, Ci? Hah? Ini umur sendiri nih? Iya. Wah, gila. Genetiknya bagus banget. Iya, iya. Tuh, lihat deh. Kok bisa sih kamu berdiri tegap begini gak capek-capek? Emang, iya. Apa? Ada anaknya juga. Ada anaknya nanti. Coba kita lihat. Ini umurnya berapa sih? Dia 3 tahun setengah. Udah mau 4 tahun sih. Oh, umur 4 tahun. Nah, kira-kira Ringo ini bisa sampe umur berapa nih? Untuk memenangkan juara satu terus? Kalau kita sih, sampe 5-6 tahun sih. 5-6 tahun ya? Jadi masih bisa jadi juara bertahan 2 tahun, 3 tahun lagi nih ya? Iya. Masih bisa. 5-6 tahun ini memperbahankan. Tapi udah ada anaknya berarti udah kawin dong? Udah. Nah, dia kalau udah kawin apa gak performanya turun? Enggak sih, enggak. Tetap sama aja ya? Tetap masih ganteng sih kamu. Selama dia masih bisa mah, sampe 5-6 tahun biasa kita show. Walaupun udah punya anak masih ganteng, tenang aja. Belum jadi opa-opa kan ini ya? Belum. Masih jadi bapak-bapak kamu ya? Iya. Wow, lihat nih ininya. Apa? Bulunya ya. Aku kira tuh ini bulunya tebal banget gitu loh. Ternyata dia ngembang ya? Iya, ada undercoat-nya tebal. Ada undercoat-nya ini? Wow, keren banget. Wow, 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 wow. Nah, terus yang dinilai selain dari shining-nya, apa lagi nih? Struktur. Struktur. Struktur tuh harusnya gimana? Yang benar? Yang... Cuma tegap doang apa bagaimana? Tunjukin strukturnya. Jadi kayak orang aja. Kalau orang, kalau bina raga itu harus dadanya muncul. Oh, harus simetris gitu ya? Siku depannya, belakang. Siku depan, siku belakang. Kalau golden gimana? Kalau yang anjing lain kan beda-beda ya? Iya. Kepala. Kepala. Harus ngotak gitu? Iya. Terus? Leher. Top line-nya nggak boleh goyang. Top line? Oh, dia nggak boleh melewat? Melengkuh, nggak boleh nungging, harus turun. Nungging ya, nggak boleh nungging? Kan ada yang top line-nya kayak gitu kan. Kebawah. Ini lurus banget ya dia ya? Iya. Oh, gila. Buset. Nggak, tadi makanya aku bilang, ini aku kira tubuh lu. Ternyata ini daging ini. Gila, tebal banget dagingnya. Paki depan, siku depan, terus bagus. Ini sikunya. Ini dadanya sini. Ini dadanya. Wow. Siku belakang, siku belakang. Wah, gila. Emang ngeri sih. Detail-nya kalau anatominya tuh. Detail ya, detail. Ribet sih memang. Wow, wow, wow. Apa gigi-gigi juga ya? Iya, gigi diperiksa. Sampai giginya aja di cek loh ini. Gigi diperiksa. Giginya bagus banget. Wih, senyum pep soden. Lucu banget. Lihat ini giginya. Kalau sama aku gigit nggak sih? Nggak. Oh, ini ganteng gigit. Ya kalau golden sih nggak akan gigit. Nggak, nggak gigit. Wah, ganteng. Oke, kita tuker dikit kali ya. Iya, boleh. Sama yang mana lagi nih? Anaknya deh. Anaknya? Ada anaknya. Ringgo-ringgo punya anak ternyata ya? Iya. Ini apakah halamannya harus segede gini nih? Coba kita tuker posisi sedikit. Sini, Ci. Oh, di deket. Ini apa harus segede begini? Buat golden harus sih. Oh, biar dia bisa roaming lari-lari gitu ya? Iya. Wow. Biasanya kita juga lariin di kompleks. Di kompleks juga? Iya. Terus itu meja buat apa itu? Meja buat grooming. Oh, mejanya. Pusat meja grooming. Keren banget ini. Yang itu. Enggak, ini bukan. Oh, bukan. Oh, yang di dalam. Bisa meja di dalam. Ini meja buat apa ini? Ini bak mandi. Oh, bak mandi. Bak buat ini. Oke, ini ada lagi nih. Wih, ini warnanya beda nih. Halo, halo. Nah, ini anaknya dia. Kalau ini penyayang sekali. Ini masih kegugulan. Ini masih kecil. Iya. Pusat badannya gede banget. Wow. Memang punya kita type-nya itu kepala gede, tulangnya gede. Tulangnya gede, bener. Iya, bulunya tebel. Kok warnanya agak beda tapi? Apa masih kecil aja? Nanti kalau misalnya dia udah agak gede, ini warnanya mengikutin ini. Oh, ikutin. Oh, ikutin kupingnya. Ini namanya siapa ini? Hector. Hector. Halo. Wah, gila kalau ini berasa sih gantengnya. Ganteng banget. Kayak bule. Waduh. Keren banget. Coba di-steak. Di-steak coba. Latihannya gimana, Mas? Biar jago begini dari umur berapa? Dari baby sih kita udah steak di meja. Wow. Di-steaknya belajar di meja. Dari umur 2 bulan. Dari umur 2 bulan udah? Iya, 2 bulan udah steak di meja. Wow. Ini kayak gini nih ya. Steak-steak. Biar dia bisa pose-nya bagus. Wih, deh, deh. Ini umur 7 bulan bisa lakukan. Tuh, kita biasa gitu latinnya. Wow. Ini ada juara belum ini, Ci? Ini mau main nanti turun ini. Pede gak ini? Pede. Waduh. Juara satu lagi ini? Amin. Ini directly anaknya si Ringo itu ya? Iya. Mirip kamu sama bapak kamu ya. Bagus kamu. Wah. Keren. Lihat. Ganteng banget. Ini kalau kebikin ini gak dijual, Ci? Kita mau ini sih, mau show-kan. Mau di-show. Kalau kan dia saudara-saudaranya banyak dong. Iya. Ada, ada. Ada, ada. Ada banyak. Kita ekspor sih. Kalau dia ekspor gitu, biasanya harganya berapa? Kisaran aja, kisaran. Mas ekspor sih 5 ribu dolar. Untuk umur 2 bulan ya. 5 ribu dolar. Iya. 5 ribu kali 15 ribu. Berapa itu? Waduh. Mahal sekali itu ya. Mengerikan itu, guys. Gila. Berapa sih? 5 ribu, 5 ribu. 600 juta. Eh, 75. 70 juta. 75-an. Tetep ya, ganteng banget. Wow. Cantik. Kalau cewek itu di-show juga gak? Ada. Cewek di-show juga? Memang bisa ngalahin cowok-cowok? Bisa. Kalau yang bagus bisa. Iya. Di sini ada cewek yang juara? Ada. Ada. Ada semuanya. Kita tukeran lagi, tukeran ya. Kamu masuk dulu ya. Langsung kumpul sama Ellie. Waduh. Gila. Ini cici kennel bawahnya banyak banget, Ci. Iya. Kenapa harus segini banyak? Berapa orang ini yang ngurusin dog ini? Kalau ini, si Mas Adi ini khusus handle, dia sama saya kerja udah dari tahun 2010. Wow. Sampai sekarang. Memang training kan? Iya, dia yang training, dia yang bawa di pameran. Terus kalau yang lawat ada 5 orang. Oh, 5. Iya. Yang normal lah ya. Anjingnya 20 soalnya ya. Iya, 30. 30 nyisinin satu-satu. Wih, ini nih. Nah, ini petina ini. Ini cewek-cewek. Ini udah Indonesian Champion. Wow. Ini juga juara satu nih? Ini udah Indonesian Champion sih. Indonesian Champion. Namanya siapa ini? Koko. Namanya Koko. Koko tapi cewek. Iya. Kenapa bunyi-bunyi? Nggak. Nggak. Nggak pake yang betul. Wow, wow, wow. Gila ya ceweknya. Bisa keker. Iya. Kok bisa sih cewek kayak begini? Apakah genetik juga? Iya. Genetik. Susah ya kalau kita ambil. Memang dia face-nya muka cewek, tapi ininya semua bagus ya. Jolainnya dan ininya bagus. Tidak tulangnya juga. Kita lihat kalau cewek emang agak kecil ya bentuknya. Iya, iya lebih penting. Genetik penting, latihan juga penting. Perawatan apalagi. Perawatan kayaknya nomor satu dan latihan ya. Iya, iya. Waduh. Eh. Kokok. Gila ini. Hih. Hih. Wow. Kalau dia lebih kayak bulky gitu badannya ya. Iya, iya. Lebih stack. Apa? Iya, iya. Stacknya lebih bulk gitu badannya. Kalau dia agak ini. Ini lebih mudah nih. Lebih kecil. Betina emang lebih kecil, terus bulunya enggak begitu lebih kecil. Karena dia 4 bulan sekali atau 6 bulan sekali rontok. Oh, 4 bulan. Iya. Dia rontok. Setiap mau loop tuh shading, nanti bulu. Oh gitu. Jadi bulunya somatis lebih. Emang kalau jantan enggak begitu, Mas? Jantan kalau udah umur satu tahun ke atas. Udah agak jarang sih. Oh, rontoknya dikit-dikit. Kalau mereka rontok mulu. Oh, cewek biasa kalau lagi momen, sebudi ya. Jadi rontok semua ya. Tapi keren loh. Ini aja udah bagus banget. Jadi, caranya gimana biar yang betina bisa mengalahkan para pejantan? Kalau yang betina, dia selera juri juga sih. Oh, selera juri. Dan dia juga harus showy. Harus kayak gini lah ya. Ini masih juara satu-juara satu juga nih ya. Jadi ngeri-ngeri juga nih. Dua-duanya. Nah, kalau Cici suruh pilih ini bagus mana kiri atau kanan? Selera sih. Soalnya dua-duanya bagus. Oh, dua-duanya bagus. Jadi kalau misalnya juri yang berbeda, dia pilihannya. Oh, bisa pilih yang ini. Iya, bisa yang ini, bisa yang itu. Kalau kita kan orang-orang ngeliat gak ada bedanya. Kalau dari Cici, ini ngeliat bedanya apa? Kalau ini, kalau saya ngeliat bedanya. Aku cuma ngeliat dia lebih bulky aja. Kalau menurut kakak yang mana? Kalau misalnya Nyayu jadi juri. Kalau aku jadi juri sih kelihatan sama persis. Kayak sulit untuk membedakan ini ya. Nah, itu juri kayak gitu. Iya, sulit banget dong. Iya kan? Jurunya sama-sama bagus loh. Tegap sama-sama tegap. Badan sama-sama. Coba pilihannya di yang mana. Tapi aku tidak bisa memilih. Kayaknya juri sama-sama cakep ya. Tadi yang aku bilang lebih bulky aja yang mana, aku lupa. Yang itu. Oh, dia. Itu dia sama soalnya. Coba kayaknya dia lebih gendut. Iya, dia lebih tebal. Kalau ini lebih ceper gitu. Kalau aku sih yang gendut bisa yang menang. Jadi yang ini. Bisa begitu. Kayaknya itu lebih gemoy. Lebih lucu. Wah, tapi dua-duanya bisa menang ya. Wah, keren. Kalau cewek cowok, makalan mana? Kalau misalnya cewek yang berprestasi juga lumayan sih. Tapi biasanya rata-rata cowok sih. Kalau misalnya sama-sama ininya ya. Tetap jantan lebih. Iya, karena kondisi bulu kan kadang dilihat. Ini lagi nggak ada yang shading ya? Ini lagi normal. Ini shading. Oh, ini shading. Patisan dia lebih kelihatan lebih gemuk. Kelihatan lebih gemuk. Iya. Bulunya kelihatan lebih tipis. Ini lebih tebal. Wow. Wow, wow, wow. Keren banget ini. Luar biasa. Ini sebenarnya rintangannya apa sih biar biasa 13 tahun? Kita... Bocorin dikit dong. Coba. Kalau ada yang mau jadi ke-14. Walaupun Anda pasti tidak bisa. Kita, lakuin kita. Terus kita konsisten dalam pelatihan, perawatan. Emang seminggu latihannya berapa kali? Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari latihan. Setiap hari. Setiap hari latihan. Kayak orang aja harus ke gym. Ke gym. Iya, iya. Ini atlet-atlet nasional ini berarti. Wah, keren. Satu hari minimal 15 menit dia harus latihan. 15 menit? 15 menit. Anjingnya 30? Berarti... Berapa orang jalan, bawa lari, main, supaya dia happy temperament bagus dan pembentukan ototnya bagus. Iya, iya, iya. Mereka ini kan banyak nih. Boleh gak sih main bareng-bareng? Boleh, boleh. Boleh? Boleh. Serius? Keluarin itu. Wih, coba kita lihat. Jara, semua aja. Mau yang jantan apa yang jantan? Mau yang betina apa yang jantan? Yang aman, yang aman. Betina aja, betina. Maksudnya yang aman jangan sampai mereka berantem sendiri kan? Enggak sih, enggak. Enggak. Udah, ini lepas tali aja. Serius? Serius? Serius, anjing show mau kita lepas? Iya, bisa. Mau di sini atau di sini? Bebas, bebas. Di mana aja? Sini aja kali, sini aja. Di sini aja bisa? Sini, sini. Boleh. Wah, itu jarang-jarang aku lihat anjing show bisa di... Beauty, Olive, jarah. Waduh, mau dikeluarin semua ini amunisinya. Terakhir ini ya, kita mau lihat semuanya. Halo. Si... Si Iris mau gak Iris ini? Ini mah seneng banget ini, guys. Boleh, boleh. Si Iris, Iris. Kepat semua. Iris, Iris, Iris. Hei, 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 hei. Hei, hei, hei. Bulan. Hei, 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 hei. Iris, Iris. Wow. Nah. Halo. Wah, ini mentina semua ini ya? Iya. Gila, seru banget, guys. Iris. Sini, sini, sini. Wah, ternyata beneran banyak. Iya. Wow. Duh, disampar itu. Duh. Ini indukan semua. Masa sih? Iya. Wah, ini kalau apa ini? Waduh. Ini kebahagiaan. Hahaha. Wah, senang sekali, guys. Wah, ini juara satu-juara satu semua ini, guys. Sembilikan ini. Iya, ini pentina champion semua. Yang ini masih papi. Yang mana? Ini, yang di belakang. Yang belakang. Yang warnanya lebih terang. Oh, yang terang itu masih muda. Masih muda. Warnanya gelap. Itu... Warnanya jadi seperti yang selingga itu. Gila, ini betina-betina udah kayak jantan semua bentuknya sebenernya. Gagak dikasih freestyle, guys. Wah. Eh, sayang, sayang. No, no, no. No, sayang, sayang. Emang kalau latihan itu harus satu-satu ya? Iya. Kalau begini, pusing ini. Iya, iya. Tuh, kayak begini itu kan, latihannya pusing. An, freestyle, an, freestyle. Rame banget. Waduh. 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 Eh, bisa lu rame-rame gitu? Iya. Eh, ini, ini. Fokusnya. Fokus, sana. Fokus, sana. Fokus. Fokus. Oh iya. Gila. Bahagia banget ini ngeliat mereka di sini ya. Wah, keren banget. TVO luar biasa ini. Terima kasih. Ini kiat-kiat terakhir nih buat orang yang mau main golden itu apa sih kira-kira? Biar bisa terus-menerus memegang tahta legend. Apa kiat-kiatnya? Indukannya harus dari Rusia gitu misalkan? Enggak ya? Enggak juga sih. Atau indukannya dari sini? Ya, itu lah ya. Oh, itu? Oh, emang itu ternyata. Karena udah dikolek, apa? Iya, kita ngalahin import. Ngalahin import. Iya. Jadi memang harus selektif dulu dari awalnya. Iya, benar. Selektif. Biar sampai genetiknya bisa perfect kayak gini ya. Petina sama jantannya kita benar-benar seleksi juga waktu mau breeding-in gitu. Iya. Biar kualitas anaknya memang... Iya. Keren banget ini. Colder Retriever di Indonesia lebih diakui sih sebenarnya. Jadi kita lebih banyak export sekarang daripada import gitu. Iya, iya, iya. Keren banget. Bahkan negara panas seperti kita. Memproduksi lebih bagus loh. Jadi ini harus bangga kita sebagai orang Indonesia dan punya mereka-mereka goreng dari Indonesia. Oke. Kalau mau cari Civiub, nanti ke Instagram yang mana? Namanya? Instagram at goldlegendcanal. 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 Iya. Di follow ya di sini. Siapa tau mau nanya-nanya nih. Iya. Ada yang mau menyaingi siapa tau. Hmm. Kakak mau. Aku jangan deh aku mundur. Aku takut. Aku takut. Aku takut. Aku takut. Oke jangan lupa like, comment, subscribe guys. Audrey King of the Jungle. Let's protect our animals together. Bye bye. Dan kalian juga bisa cek di mitra-mitra kita yang ini nih.